Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem atau SDLC. Nah, yang pertama itu ada kita ke definisi analisis dulu ya. Di definisi analisis, yang pertama itu ada dua. Yang pertama, analisis adalah pengurayan suatu pokok terhadap berbagai bagiannya serta pemahaman terhadap pokok tersebut dan hubungan antar bagiannya sehingga mendapatkan pengertian yang tepat dan secara menyeluruh. Jadi, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu analisis itu adalah menyelidiki atau menyelidiki terhadap suatu peristiwa atau suatu sistem, seperti itu ya. Jadi, analisis itu menyelidiki. Nah, terus yang kedua itu ada analisis sistem. Analisis sistem itu adalah pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya. Itu adalah pengertian dari analisis sistem. Nah, terus di sini kita ke latar belakang pengembangan sistem. Nah, sebelum kita menganalisis sistem, kita perlu mengetahui latar belakang pengembangan sistem. Jadi, di dalam pengembangan sistem itu kita harus mengetahui permasalahannya. Ada permasalahannya enggak di sistem yang lama? Terus, apakah di sistem tersebut bagaimana? Cara meraih peluang atau kesempatan? Terus, ada aturan baru enggak dari regulator di sistem tersebut? Nah, itu kita perlu mengetahui latar belakang pengembangan sistem yang lama. Nah, lanjut. Untuk di metode pengembangan sistem, di sini ada definisi SDLC, yaitu adalah seluruh proses logika yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang melibatkan rekruitment, validasi, training, dan pemilik sistem. Itu adalah definisi SDLC. Nah, untuk teknik pengembangan sistem, teknik pengembangan sistem adalah merupakan penjabaran dari metode SDLC. Ada pun jenis teknik pengembangan sistem yang sering dipakai. Itu antara lain adalah ada empat. Yang pertama itu, prototype. Prototyping. Atau menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem skala kecil. Itu untuk prototyping. Atau prototyping itu bisa disebut juga membuat desain. Nah, yang kedua itu ada Rapid Application Development atau RAD itu adalah teknik yang memfokuskan pada kecepatan pengembangan seperti prototyping dengan cakupan yang lebih luas. Atau RAD itu dapat menghasilkan suatu desain yang dapat diterima oleh konsumen dan dapat dikembangkan dengan mudah. Jadi, RAD itu bisa dibilang dapat menghemat waktu dan kalau memungkinkan itu bisa menghemat biaya juga serta menghasilkan produk atau sistem yang berkualitas. Itu untuk yang RAD. Terus, yang ketiga itu di teknik pengembangan sistem ada JAD atau Joint Application Development. di sana adalah melibatkan pemilik sistem dalam mengembangkan sistem. Atau JAD itu bisa dibilang itu sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim proyek atau pengguna dan manajemen untuk bekerjasama mengidentifikasi persyaratan untuk sistem. Itu adalah JAD. Nah, yang keempat nih di teknik pengembangan sistem itu ada UML. UML itu adalah Unified Modeling Lensuit atau UML kita biasa sebut ya. Itu adalah penggunaan bahasa grafis untuk pendokumentasian spesifikasi sistem. Atau UML itu penggunaan bahasa grafis untuk pendokumentasian atau untuk pendokumentasian spesifikasi sistem. Itu adalah teknik pengembangan sistem ya. Jadi, ada empat. Yang pertama adalah Prototyping. Yang kedua adalah RAD atau Rapid Application Development. Atau yang ketiga itu ada JAD atau Joint Application Development. Dan yang terakhir itu adalah UML atau Unified Modeling Lensuit. Nah, itu adalah teknik pengembangan dari sistem. Mungkin itu aja pertemuan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.